Agen Lautaro Martinez, Alejandro Camano telah menjelaskan bahwa kliennya tidak akan pindah ke Arab Saudi di musim panas ini. Berbicara kepada outlet Saudi Win-Win All Sports melalui FC Inter 1908, Camano membantah rumor tak jelas yang beredar dalam beberapa hari terakhir setelah El Toro menyetujui perpanjangan kontrak di Inter. Seperti diketahui, Lautaro telah mengokohkan dirinya sebagai kapten Inter dan menjadi pilar penting bagi klub dalam beberapa tahun terakhir. Pemain asal Argentina itu juga sedang menikmati musim terbaiknya dengan menyabet MVP Serie A, sekaligus menjadi pencetak gol terbanyak di kasta tertinggi Italia pada musim yang baru saja berakhir. Hal ini tentu menimbulkan minat transfer terhadap El Toro sehingga muncul rumor bahwa sang striker sedang bernegosiasi dengan klub Arab Saudi. Namun Camano selaku agen Lautaro langsung membantah kabar tersebut dengan singkat dan tegas. Kami telah mencapai kesepakatan dengan Inter untuk memperpanjang kontraknya. Lautaro adalah pemimpin serta kapten Inter. Aspek itu sangat penting bagi sang pemain dan itulah kenyataannya. Ujar Camano seperti dilansir FC Inter 1908. Inter Milan dikabarkan telah menunjukkan minat nyata untuk mengontrak dan endo dari Bolokna di musim panas ini. Jurnalis Kaisport Jerman Florian Plettenberg melaporkan bahwa Nerazzurri menaruh minat serius untuk merekrut pemain berusia 23 tahun tersebut. Laporan terbaru mengindikasikan bahwa performa endo di kompetisi Euro 2024 telah membuat Inter sangat terkesan. Nerazzurri mengapresiasi keserbagunaan pemain asal Swiss tersebut di lapangan, sehingga menjadi profil yang tepat sebagai pengganti jika Dumfries hengkang di musim panas ini. Endo secara umum bermain lebih sebagai pemain sayap yang lebih menyerang. Namun Inter juga melihat sang pemain memiliki kualitas yang tepat untuk bertransisi ke peran back sayap dalam formasi 3-5-2. Plettenberg mengonfirmasi bahwa Nerazzurri semakin menunjukkan minat nyata untuk mendapatkan tanda tangan endo, meskipun ada sejumlah klub lain yang juga sedang memantau sang pemain. Inter Milan dikabarkan sedang menyelesaikan detail akhir terkait transfer Sebastiano Esposito ke Empoli. Sky Sport Italia melaporkan bahwa direktur olahraga Empoli tengah berada di markas Inter hari ini untuk merampungkan kepindahan sang striker. Empoli kini semakin dekat untuk memenangkan perlombaan dalam mendapatkan tanda tangan pemain berusia 22 tahun itu meskipun ada minat dari klub lain, baik di Serie A dan Serie B termasuk Cagliari. Esposito menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman bersama Sampdoria di Serie B, namun kini tampaknya striker muda Inter tersebut akan pindah ke tim di kasta tertinggi Italia. Pelatih baru Empoli Roberto de Aversa telah mengidentifikasi Esposito sebagai profil yang tepat untuk memperkuat lini serang mereka musim depan. Negosiasi antara Inter dan Empoli untuk sang striker berjalan cepat dalam beberapa hari terakhir, di mana Direktur Olahraga Empoli Roberto Gemi dikabarkan tengah berada di markas Inter hari ini. Laporan mencatat bahwa tujuan sang eksekutif adalah untuk menyelesaikan rincian akhir transfer Esposito ke klub asal Tuskani tersebut. Inter Milan dikabarkan belum keluar dari perlombaan untuk mengontrak back Atletico Madrid Mario Hermoso dengan status bebas transfer. Sport.fr melalui FC Inter News melaporkan bahwa Nerazzurri masih terus memantau Hermoso sebagai target potensial di musim panas. Seperti diketahui, kecenderungan Nerazzurri untuk merekrut pemain dengan status bebas transfer bukanlah rahasia lagi. Itulah rute yang dilalui pemain seperti Hakan Calhanoglu, Henrik Mkhitaryan, Andre Onana serta Marcus Turam saat tiba di Inter dalam beberapa tahun terakhir. Kemudian, Nerazzurri akan mendaratkan dua nama besar lagi yang berstatus bebas transfer pada musim panas ini, yakni Piotr Zilienski dan Mehdi Taremi. Laporan mencatat bahwa Inter bisa menjadikan Hermoso sebagai rekrutan ketiga mereka secara gratis di musim panas ini. Nerazzurri belum melepaskan minat mereka untuk merekrut Hermoso, meskipun mereka sadar bahwa ada persaingan ketat untuk mendapatkan tanda tangan pemain berusia 29 tahun tersebut. Hermoso memang memiliki pengalaman dalam formasi tiga back di Atletico, dan hal itu telah membuatnya menjadi target yang tepat bagi La Beniamata. Sementara di sisi lain, laporan menjelaskan bahwa Inter juga terus mencari peluang untuk mendatangkan Alessandro Buongiorno sebagai target utama di lini pertahanan. Inter Milan telah mencapai kesepakatan penuh dengan genua terkait transfer Josep Martinez di musim panas ini. Pakar pasar transfer internasional Fabrizio Romano melaporkan bahwa Nerazzurri mengontra kiper asal Spanyol tersebut dengan durasi jangka panjang senilai 15 juta euro. Romano mencatat bahwa Inter kini sedang menyiapkan berbagai dokumen yang diperlukan untuk segera meresmikan Martinez sebagai kiper baru Inter mulai musim depan. Sementara itu, pakar pasar transfer Sky Sport Italia Gianluca di Marzio melaporkan bahwa Inter akan meresmikan Josep Martinez sebagai pemain baru mereka setelah jendela transfer seri A dibuka pada awal bulan Juli mendatang. Nerazzurri dan Genoa baru saja menemukan kesepakatan dalam beberapa jam terakhir terkait kepindahan sang keeper, di mana Inter akan membayar kepada Genoa dengan biaya awal sebesar 13,5 juta euro, dengan bonus 2 juta euro terkait kinerja sang pemain. Di Marzio mencatat bahwa Martinez akan menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun dengan gaji 1,5 juta euro per musim, 3 kali lipat dari apa yang ia terima bersama Genoa. Calon striker Inter Milan, Mehdi Taremi akan tiba di kota Milan beberapa hari lebih awal untuk memilah rincian birokrasi sebagai warga negara non-Uni Eropa. Tuto Sport melaporkan bahwa Taremi telah menyelesaikan pemeriksaan medis dan menandatangani kontraknya untuk bergabung dengan Inter di musim panas ini. Namun satu masalah kecil terkait kepindahan Taremi ke Inter adalah bahwa ia bukan warga negara Uni Eropa. Pemain internasional Iran itu berusaha untuk mendapatkan kewarga negaraan Portugal sebelum kepindahannya. Bagi Inter, tidak adanya Taremi sebagai warga negara Uni Eropa bukanlah akhir dari dunia. Akan tetapi hal ini akan memungkinkan Nerazzurri memiliki slot non-Uni Eropa di squad mereka secara gratis. Dan bagi Taremi sendiri, hal ini berarti dia harus mendapatkan visa kerja di Italia sebelum memulai karirnya di Inter. Dengan demikian, Tuto Sport mengantisipasi bahwa Taremi akan berada di Milan beberapa hari sebelum dimulainya pemusatan latihan pramusim Inter. Taremi berniat menyelesaikan semuanya terlebih dahulu agar bisa langsung tancap gas ketika latihan pramusim dimulai, sehingga sang striker siap mempersingkat masa liburannya. Maka dari itu, sang pemain ingin memanfaatkan musim panas ini dengan sebaik-baiknya sebelum beraksi untuk klub barunya musim depan. Inter Milan siap mengambil tindakan tegas dalam kebijakan perpanjangan kontrak untuk para pemain mereka. Gazeta Dello Sport mencatat bahwa Owaktri kini memiliki reputasi mengambil sikap kaku dalam negosiasi, di mana pendekatan klub dalam pembicaraan perpanjangan kontrak musim panas ini telah membuktikan hal itu. Salah satu situasi kontrak terbesar di Inter adalah Kapten Lautaro. Nerazzurri telah melakukan pembicaraan dengan agen sang kapten untuk mengikatnya dengan kontrak baru selama berbulan-bulan. Namun pembicaraan tersebut menemui hambatan berupa tuntutan gaji El Toro. Pada bulan lalu, agen Lautaro mengeluarkan beberapa komentar provokatif yang menyatakan bahwa dia merasa tawaran Inter tidak cukup tinggi. Meski demikian, Inter tak bergeming di bawah tekanan tersebut dan tetap berpegang teguh pada pendirian mereka untuk terus mengajukan tawaran yang sesuai dengan parameter mereka. Bahkan ada perasaan bahwa jika El Toro tidak mau menerima tawaran tersebut, maka Inter bisa menjual sang pemain. Dan pada akhirnya, El Toro meminta agennya untuk berhenti mengulur waktu dan menerima tawaran Inter. Sementara di sisi lain, gelandang Hakan Calhanoglu juga telah mencoba memanfaatkan minat dari Bayern München untuk mengamankan kontrak baru dengan persyaratan yang lebih baik pada musim panas ini. Namun sekali lagi, pendirian Inter sudah tegas dan mereka tidak akan memperbaharuinya dikarenakan sang gelandang sudah memperpanjang kontraknya pada musim panas tahun lalu. Dan sekarang, Inter harus membuat kesepakatan baru untuk pelatih Simone Inzaghi. Ada optimisme penuh bahwa Alenatore berusia 48 tahun itu akan menandatangani perpanjangan kontrak dengan cepat atau lambat. Akan tetapi Inter tidak akan memberikan konsesi apapun dalam negosiasi untuk mempercepat prosesnya. Back sayap Inter Milan, Denzel Dumfries kini telah menunjukkan tanda-tanda bahwa ia akan menandatangani kontrak baru dengan klub. Tutosport mencatat bahwa pernyataan Dumfries selama gelaran Euro mengindikasikan bahwa sang pemain ingin bertahan di Inter. Seperti diketahui, Inter dan perwakilan pemain Belanda tersebut telah menggelar beberapa pertemuan untuk bernegosiasi terkait perpanjangan kontrak. Akan tetapi hingga saat ini belum ada kesepakatan yang tercapai sehingga menimbulkan keraguan tentang masa depan Dumfries di klub. Laporan menunjukkan bahwa masalahnya adalah masih ada jarak antara tawaran Inter dan tuntutan sang pemain. Nerazzurri dikabarkan telah mengajukan tawaran yang bertajuk terima atau tinggalkan, senilai 4 juta euro bersih per musim kepada mantan pemain PSV Eindhoven tersebut. Maka dari itu, pembicaraan yang menentukan akan segera dilakukan setelah Dumfries kembali dari Euro. Dumfries telah menegaskan dengan jelas dalam beberapa kesempatan bahwa dia bahagia di Inter dan ingin bertahan. Dengan demikian, besar kemungkinan sang pemain akan memperpanjang kontraknya, meskipun hal itu tidak menjamin para pihak akan mencapai kesepakatan. Di sisi lain, Inter sedang mempersiapkan langkah untuk merekrut dan Endo dari Bolokna sebagai pengganti Dumfries jika pembicaraan kontrak tetap mengalami kebuntuan. Terima kasih telah menonton!